Halo sahabat, Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gue William Guys, puji Tuhan banget hari ini kita dapet catering donasi lagi Nah, catering donasi kita kali ini langsung dari 2 orang Yang pertama adalah dari Ibu Lili, yang kedua adalah dari Ibu Manda Catering donasi Ibu Lili, ini salah seorang subscriber gue yang berada di Taiwan Dan dia pengen membagikan dalam rangka pengen bagi-bagi aja Atau pengen berdonasi aja kepada Panti Panti, dimana dia sering nonton channel kita berbagi ke Panti Panti Asuhan Untuk menunya Ibu Lili, kita hari ini dengan harga Rp25.000 per porsinya Atau per peksnya, atau per boxnya Isinya nasi putih, ada telur mata sapinya, ada koslonya Koslonya kita gak pake wortel yang kita asemin ya Kita cuma pake kol yang nanti akan kita parut dan kita kasih mayones diatasnya Terus, chicken katsu dengan cheese sauce Selanjutnya, catering donasi kedua adalah dari Ibu Manda Catering donasi Ibu Manda dalam rangka merayakan ulang tahun Anaknya dengan umur 1 tahun atas nama Nicole Jadi, untuk Dede Nicole selamat ulang tahun Semoga Dede Nicole bisa bertumbuh menjadi anak yang baik dan dewasa Dan menyayangi kedua orang tuanya Untuk catering donasi Ibu Manda Dia kasih budget atau dana sebesar Rp3.000.000 Yang dimana Rp1.200.000 Itu adalah untuk diberikan makanan atau catering donasi melalui gue Dan sisa dananya akan dibagi dua Yang dimana akan kita berikan barang-barang untuk ke pantinya Dan setengahnya lagi kita akan berikan cash Jadi amanannya cukup banyak ini dari Ibu Manda Tadi gue lupa sampein, kalau untuk catering Ibu Lili Akan kita kirimkan ke panti asuhan Holy Angel Kalau untuk Ibu Manda akan kita kirimkan ke panti Lansia Caritas Oke, untuk menunya Ibu Manda itu nasi Ada koslonya sama kol yang akan kita parut Terus kita kasih mayonaise Selanjutnya, fried dori atau dori stick Selanjutnya juga ada chicken stick Dan yang terakhir kita menggunakan cheese sauce Jadi menunya itu hampir sama Cuma cooking methodnya aja yang gue ubah Jadi kalau untuk si Lili itu atau Ibu Lili nanti Kita pakai chicken katsu ya Ayam yang kita kasih tepung panir Kalau untuk Ibu Manda nanti Ayam dan ikan 30-30 porsi Itu kita pakai butter beet Jadi ayam ikannya itu nanti kita rendam dengan tepung celupan Terus akan kita goreng gitu Pokoknya intinya menu hari ini simple banget Dan ini bakal langsung kita kirim ke dua panti tersebut Oke teman-teman, gue bakal lanjut buat nge-briefing anak-anak Terus kita akan melakukan preparation Sehabis itu baru kita akan mulai mengerjakan semua catering hari ini Pokoknya selamat pagi Hari ini kita ada dua catering Kayak second month udah briefing juga sama kalian Cuma saya ingetin lagi Hari ini menunya nasi, katsu, terus ayam Dibikin kayak fred dori doang gitu Dicelup, tepung celupan Sama nasi sama fred dori Gitu ya Ini kan gak sibuk nih Cateringnya kan Cuma nasi, ayam Terus sama goreng telur doang Nah jadi karena barang-barang ini buat jualan juga pada kosong Jadi nanti kita mulai buka jam 1 Nah sehu Sekarang ke dalam nanti Bikin tepung Satu resep lagi Atau dua resep sekalian Habis itu baru parut kol ya Terus arsa langsung masak nasi ya Nasi kita butuh 16 liter Berarti kamu masak 4 kali 4, 4, 4, 4 Pakai 2 rice cooker Ya, paham? Nah Lanjutnya Ardian Nanti kan kosong Kita kan goreng-goreng Saya sama Enyong bisa Kamu goreng kerupuk Ya nanti buat persiapan barang-barang jualan Terus kerupuk udah selesai Bungkusin acar, bungkusin kerupuk Kamu udah masak nasi kan nunggunya lama Langsung prepare buat jualan Buat operasional ya Karena ini saya tutup 2 jam Panjang waktunya nih ya Buat kalian bisa prepare Terus ini nanti Enyong 3 penggorengan diisi minyak semua Yang ini buat goreng-goreng katsu sama ikan Yang itu buat goreng kerupuk Apa 2 penggorengan juga gak apa-apa lah 2 penggorengan aja Nanti si Dian kan sementara saya ngadon di dalam Atau bikin katsu kan Dia yang bisa goreng kerupuk Nanti yang 2 yang kalau katsu sama ayamnya udah siap Kita bisa langsung pakai Ya kan kerupuk kan gak lama Ya kan paham ya Jadi yang 1 Misalkan ada reguler nanya Mau beli 1-2 doang Kalian mau ngerjain kerjain aja Kalau gak mau ya ditolak aja dulu gak apa-apa Gitu ya Selanjutnya Keluar mata sapi 60 biji Kamu bikin ya buat catering yang ini 60 aja Udah gitu aja Yang penting nanti tugasnya masing-masing Kalau misalnya lupa tugasnya apa aja Udah saya WA KAP Nasgor Oke Ya langsung dikerjain semuanya ya Oke Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman semuanya Sekarang gue dibantuin nyong Gue bakal langsung Mengerjakan catering hari ini ya Seperti yang teman-teman lihat Disini ada air Ada tepung roti Dan ada tepung biasanya Nah ini bakal kita gunain teman-teman Untuk membuat si chicken katsu Kalau nanti yang catering kedua Yang kita pakai fried dori Sama fried chicken Atau chicken stick Nah itu gue cuman Si ayam ini nanti bakal kita tepungin Teman-teman ya Setelah kita tepungin si ayamnya Terus kita bikin adonan cair Untuk dicelupin Terus digoreng gitu aja Oke langsung aja Gak usah pakai lama Gue bakal langsung Ngerjain catering hari ini Berdua sama nyong Nah ini si airnya Bakal gue kasih dulu Sedikit Tepung ya Oke jadi Sekarang gue bakal Bikin si chicken katsu nya dulu Ya teman-teman Nah step pertamanya Ya mudah banget Gue juga udah pernah Ngeshare secara detail Cara pembuatan chicken katsu Teman-teman Oke kita bakal Membuat 60 chicken katsu hari ini Katsu nya bakal Gue selesaikan dulu Nah ini dari Ayam yang sudah kita Tepungin Langsung kita masukin ke Adonan celupan ya Nanti dari adonan celupan Tinggal kita masukin ke Tepung roti teman-teman Untuk Ayamnya sendiri kemarin Sudah kita bumbui ya Teman-teman juga Sudah lihat tadi Di video preparation nya Jadi untuk Bumbu-bumbunya sendiri Juga Sangat simple ya Teman-teman ya Kita cuma kasih Mix seasoning Terus ada Kecap ikan Minyak wijen Dan Yang terakhir Kita kasih Bawang putih Nah sebenarnya Untuk yang lebih Authentic lagi Kita bisa pakai Apa namanya Japanese soy sauce Atau kecap asin Jepang Dan juga jahe ya Cuman disini Gue ngambil Simple nya aja Nah untuk chicken katsu kali ini Gue mau gunakan Paha fillet teman-teman Kenapa gue pakai Paha fillet Karena Kandungannya lebih Banyak fat nya Jadi lebih Juicy ya Pada dasarnya nanti Semuanya Ayam Ikan ikan ini Akan Tetap kita tepungin Seperti ini Cuma beda Nanti di proses Akhirnya aja Nah kalau kayak Chicken katsu ini Seperti yang teman-teman Lihat Udah kita tepungin Kita celup Habis itu Kita kasih ke tepung roti Untuk jadi chicken katsu Nah nanti Untuk ayam yang kedua ini Ayamnya udah kita tepungin Kayak begini Terus nanti kita bikin Tepung celupan Seperti ini ya Tapi Dengan tekstur yang lebih kental Terus dari Ayam yang sudah ditepungin ini Tinggal kita celupin Terus kita goreng Gitu aja teman-teman Jadi simple banget Oke teman-teman Nah ini dia Ayam kita juga udah selesai Kita tepungin ya Mudah sekali ya Teman-teman ya Oke ini bakal gue Susun lagi disini Mana ya Ya si nyong Lebih mudah Nah teman-teman Bisa lihat nih Kalau misalkan Dia tidak terbalur Dengan tepung ya Nanti dia akan jadi Seperti ini nih Jadi Si apa namanya Tepungnya itu Bakal hilang ya Teman-teman ya Makanya gue bilang Setelah kita taruh Seperti ini Setelah itu sudah penuh Di atasnya Kita harus balurin Dengan tepung Seperti ini Jadi nanti Antara Satu Ayam dengan Ayam lainnya itu Dia gak akan Menjadi Lengket ya Kalau jadi lengket itu Susah nanti kita Nanti Untuk masaknya ya Sudah capek-capek Ditepungin Habis itu lengket Kita harus lepasin lagi Satu-satu Dan tekstur Dari tepungnya juga Jadi gak enak Jadi keras gitu Pasti beda deh Oke Chicken katsu nya Sudah selesai nih Gue bakal ngepart dulu deh 30 nih Daripada Ada nyongkomba belasan Boca geblok Oke teman-teman semuanya Seperti yang teman-teman Lihat ya Ini Chicken katsu nya Udah beres ya Terakhir ini ada Dori ya Teman-teman bisa lihat Ini ada dorinya Nah dorinya juga Ini sudah kita potong Stick kayak begini Jadi nanti Prosesnya dari Ikan dori ini Kita masukin ke Tepung Seperti ini Terus langsung kita Tekan-tekan Nah jadi ini Ayam dan ikannya Basic nya akan sama Teman-teman Tapi Tidak kita bikin Seperti chicken katsu Tidak kita panir Seperti ini Udah semudah Itu aja Menu kita hari ini Dan ini chicken katsu Kita udah beres Dan udah siap Untuk kita goreng Oke teman-teman Ini Tepung panirnya Kita udah gak pake Sekarang Kita bakal lanjut ya Tadi ini ayamnya Udah gue Tepungin Barang kita bikin Si chicken katsu Nah sekarang Kita bakal lanjut Ke dorinya Dorinya Langsung Kita tepungin Oke Nah ini hasil yang sudah Kita tepungin Sangat mudah Membuatnya teman-teman Semudah itu aja Ayam kita Dori kita Udah beres Kita rapikan dulu Nah sekarang Gue bakal bikin Tepung celupannya Oke Tepung ini kan tadi Kita pake Cuma buat celup-celup ayam Jadi ini sangat Masih bisa Untuk kita Pakai Teman-teman Nah ini gampang banget Tinggal gue Tambahin Tepung mix Oke ini tepung mix ya Tepung yang sudah pernah gue share juga resepnya Ke teman-teman semuanya Oke Nah ini kita tambahin air Terus 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 Kita aduk Sampai ketemu Konsistensi yang kita inginkan Teman-teman Terus Jauh KB Masih kurang kayaknya Kita membutuhkan wadah yang lebih besar Teman-teman Oke lanjut Semua Nah ini tepungnya Sudah hampir Bertekstur Seperti yang gue inginkan Ya teman-teman Jadi Kita jangan buat terlalu kental Tapi juga tidak terlalu Cair Yang sedang-sedang saja Jadi mungkin ini kurang lebih kita membutuhkan Ya 800 gram tepung ya Dengan air Sesuai dengan kebutuhan saja Dan sesuai dengan tekstur yang Kita inginkan teman-teman ya Oke ini kita aduk terus Sampai dia tercampur rata Dan pastikan jangan ada tepung yang Menggumpal ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang punya mixer Mungkin mau pakai mixer itu jauh lebih baik Karena biar bisa dapat Tekstur yang benar-benar Baik banget ya Tidak ada tepung-tepung yang menggumpal Dan lain sebagainya Oke teman-teman Seperti ini tekstur yang gue inginkan ya Dari tepung kita ya teman-teman Jadi bisa lihat Nah jadi tingkat kekentalannya Kurang lebih seperti ini ya Jangan kental banget Tapi juga tidak cair-cair banget Oke Udah seperti ini aja Dan sekarang Si ayam dan ikan ini Udah siap buat kita goreng Dan itu tandanya Saatnya kita pindah ke depan Untuk mengeksekusi catering hari ini Oke teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Disini Inyong lagi Ngegoreng si Chicken katsu ya teman-teman Jadi disini kita pakai dua kompor Disini gue bakal ngegoreng si Dori dengan Apa namanya Ayamnya Yang tadi kita udah bikin adonannya Terus Inyong bakal ngegoreng si katsu nya disini Sampai habis Ini tinggal satu kali proses penggorengan aja Tadi habis kita bikin katsu Si Inyong langsung gue suruh ke depan Buat eksekusi si Chicken katsu nya Nah chicken katsu nya ini Kita goreng kurang lebih Tujuh sampai delapan menit Untuk memastikan dia matang Sampai ke dalam Tapi juga si daging ayamnya Nggak dry teman-teman Kalau kita goreng kelamaan Si daging ayamnya bakal dry Percuma kita pakai paha Kalau dagingnya dry Karena Nggak juicy ya Terus Selanjutnya Kita goreng Juga nggak boleh Kurang dari tujuh menit Karena daging paha itu sendiri Tebel Kalau nggak matang Itu sangat bahaya Sekali lagi teman-teman Gue selalu ingatkan Bahwa teman-teman Dilarang banget buat makan Daging ayam mentah Oke Gue langsung lanjut buat Bikin Ikan dan ayam kita hari ini Nah ini minyaknya udah gue panasin Terus Ini adalah Tepung adonan yang Sudah kita Buat tadi ya Jadi ini kita taruh sini saja Dan Langsung kita goreng Dengan minyak Bersuhu Atau bertemperatur Medium sekitar 120 sampai 130 derajat celcius Ini gue masukin langsung Ke dalam tepung celupan Sebanyak 30 Piece ya Atau 30 Kotong ayam Oke Ini kita tekan-tekan Ya jadi Harus seperti ini ya Jadi ini ayamnya Kita Balur sampai tertutup Rapat seperti ini Dengan si ayamnya Baru boleh Kita goreng teman-teman Nah ini Sudah masuk semua Dan sekarang saatnya kita goreng Oke langsung aja Gue goreng si ayamnya Ya Pastiin si minyaknya juga Harus panas dulu Teman-teman Buat mendapatkan Hasil terbaik Terus ayamnya juga Nggak lengket-lengket ya Yang pasti kita Nggak mau si ayamnya ini Teksturnya jelek Oke sudah cukup ya Kurang lebih ini Gue Goreng 15 Piece aja dulu Jangan terlalu banyak dulu Nanti takutnya ayamnya Nggak cukup Dan nggak matang dengan Baik nanti ya Kalau terlalu penuh Disini ayamnya nyong Juga udah matang Teman-teman bisa lihat Warnanya udah bagus banget Dan ayo nyong Langsung diangkat aja nyong Oke ini gue goreng Teman-teman ya Ini gue tekan-tekan Fungsinya ini Gue dorong dari bawah Biar si ayam-ayamnya Lepas ya Tapi nggak boleh Kenceng-kenceng Pelan-pelan aja Nanti dia akan Lepas sendiri Kenapa bisa nempel-nempel Kayak gini ya Karena kita menggunakan Adonan cair Tapi tenang aja Asal teman-teman Menggoreng dengan Teknik yang tepat Maka dia juga Nggak akan lengket ya Gue pastiin Nggak akan lengket Asal tepat tekniknya Tepatnya itu Bisa dibilang dari mana Dari suhunya benar Cara penggorengannya Benar Cara meletakkan Dagingnya juga benar Nah Bisa lihat kan Lepaskan Dan disini Inyong Lanjut Buat ngegoreng Si cikengkatsu Terakhir dia Nih Habis Oke Cikengkaragi Inyong Udah Habis digoreng Teman-teman Dan sekarang Kita tinggal Ngelanjutin si Ayamnya ini Sama si ikan dorinya ini Nah Teman-teman Seperti yang udah gue bilang tadi ya Teman-teman bisa lihat nih Ayam kita semuanya Lepas Nggak ada yang lengket Satupun Tuh Semuanya lepas ya Oke Teman-teman ya Ini kita goreng Kurang lebih selama 7 menit Nanti setelah 7 menit Akan kita angkat Dan kita bakal lanjut Untuk menghabiskan semua sumber protein Yang akan kita buat hari ini Oke teman-teman Nah disini gue sama Inyong Udah selesai ngegoreng ayamnya Kurang lebih 7 menit Ya Jadi teman-teman bisa lihat tuh Warna dari si Cikengkatsu nya Udah Bagus banget Iya Dan disini gue bakal langsung Angkat ayam gue juga Nah Jadi teman-teman bisa lihat ya Tekstur dari ayamnya Seperti ini kurang lebih Tuh Ayamnya terbalur dengan tepung Nah nanti kita bakal lihat Hasil-hasilnya Setelah dia udah agak dingin Pasti bakal jadi kering banget Dan gue bakal lanjut buat Ngegoreng si Ayamnya lagi Selesai sudah Ayam kita Oke Sehabis ini bakal langsung Kita sambung dengan Ikan dorinya Teman-teman ya Nah ini ikan dori Yang udah kita tepungin Satu kali tadi Yang tolong diaduk dulu dong Nah ini langsung kita masukin Ikan dorinya Kedalam adonan yang Sudah kita buat juga Oke teman-teman Ini ayamnya udah kita goreng Kurang lebih 7 menit Dan udah bakal gue angkat ya Warnanya udah Bagus banget Kecoklatan Dan Kulitnya bener-bener Garing banget nih Mantep Nah ini langsung aja Kita taruh Dan gak usah pake lama Lanjut aja langsung ke dorinya Dan ini adalah Penggorengan terakhir kita ya Jadi Di menu catering hari ini Bener-bener simple banget Kita gak ada yang namanya Masak-masak Kita cuma tinggal Ngadon, goreng, ngadon, goreng ya Menu yang luar biasa gampang Langsung lanjut Dorinya gue gorengin Oke Dan Dori kita udah Masuk dalam kuali Untuk dorinya kita goreng Paling sekitar 5 atau 6 menit aja ya Gak selama ayam Dan Ini semua Tinggal kita matangkin Ini adalah proses penggorengan dori pertama Kita bakal ngegoreng dori sebanyak 2 kali Habis itu Semua menu kita udah beres Tinggal kita plating aja di dalam box Ya teman-teman Udah jadi Ikan dori kita Sekarang bakal gue angkat Ya teman-teman bisa lihat nih Warna dari ikan dorinya Cakep ya Nah ini digoreng kurang lebih 6 menit Sekarang bakal langsung gue angkat Warnanya cakep banget Golden brown Dan sekarang gue bakal lanjut Buat langsung ngegoreng Ini terakhir ya Setelah ini Kita udah beres Dan Lanjut Tinggal buat nge Box-boxin Si semua menu kita hari ini Sebanyak 120 box Oke teman-teman Dorinya udah mateng Ya teman-teman bisa lihat Warnanya Udah cakep banget Nah Jadi teman-teman Intinya harus ngejaga suhu api Biar warnanya bisa balance semua Kayak gini nih Mantep banget ini Warnanya Teksturnya cakep banget Dan ini udah Bisa kita angkat teman-teman ya Langsung aja Gue angkat Oke Ini tandanya Seluruh menu catering kita udah selesai Dan saatnya kita pindah ke dalam Buat ngerjain Catering kita hari ini Oke teman-teman Udah mau beres nih catering kita Teman-teman bisa lihat ya Lagi dirapi-rapiin sama CU Nah ini kita tinggal ngasih sedikit Jadi setupnya seperti ini ya Nasi Terus Ini ada ikannya nih Kita taruhin Iya Seperti ini Terus Ini tinggal sedikit lagi nih Oke Jadi gue mau kasih lihat teman-teman semuanya Untuk catering yang pertama Ada disitu Yang catering kedua ada disini ya Nah catering pertama ini udah beres semua Teman-teman bisa lihat ya Oke Jadi Ada nasi Ada chicken katsu Terus ada telurnya Terus disini ada koslo Untuk koslonya sendiri kita cuma pakai Kol dengan sweet mayo aja Atau mayonnaise manis Dan ini yang di atas ini adalah Saus kejunya teman-teman ya Nah untuk catering yang kedua Ini kita Seperti ini Nasi Terus ada koslo Dengan sweet mayo pastinya Ada ayam Yang udah kita goreng tepung Atau gue bilangnya si chicken stick ya Nah nanti ayamnya kita bakal Kasih lagi saus keju Nah ini saus kejunya Yang udah kita bikin kemarin Dan udah gue share ke teman-teman semua juga resepnya ya Jadi ini tinggal kita balur di atasnya seperti ini Oke ini kita pakai Kurang lebih Satu Cantik kecil Seret Nah cakep banget Lanjut Oke Iya Oke Oh iya gue juga lupa bilang Untuk si catering yang ini Dia mintanya kan 60 porsi Untuk ke pantilan saya cari tas Jadi Dibagi dua Mintanya 30 ikan 30 ayam Jadi semuanya tergantung ke customer ya Nah ini customer permintanya seperti itu Jadi gue turutin Nah Segampang ini aja Catering kita hari ini Dan ini semuanya udah beres Lagi di packing sama CU Teman-teman udah liat nih Ini yang udah Di packing Dan Ini anak bagus banget Kerjanya detail Tuh dilap-lapin satu-satu Biar bersih Biar kinclong ya Jadi Pada saat ada laler Nempel ke box Dia kepleset Lalernya Bukan begitu Seu? Ya betul Oke gitu aja teman-teman Udah beres catering kita hari ini Ini bakal langsung gue Packing Dan akan langsung Kita antar ke panti-panti Yang sudah gue sebutkan tadi Oke teman-teman Kita udah sampai di Pantilansia Caritas Untuk mengirimkan donasi Yang diamanankan Sama Ibu Manda ya Nah teman-teman bisa lihat nih Ini ada Jus kemasan Ada jus kemasan Terus ada Sabun-sabun Sabun suci piring Terus ada beberapa obat Sama makanan kaleng juga Bisa? Bisa kok Aduh Awas Nanti encok lagi Sudah Abis Eh satu lagi Satu lagi Maaf Iya Mau kedua panti kita hari ini Aduh amin Didoain Sudah semua turun Yuk masuk yuk Nah Kita akhirnya kesini lagi Dan ini Makanan-makanannya udah Nyampe teman-teman Sama Barang-barang yang kita beliin Untuk Para oma-opa disini Sekarang Butatinya ada Butatinya ada Mana tuh Butati Iya Sehat ibu Mana mau lihat dong Dapurnya yang rusak dong Ayo Nanti kan disampaikan ke teman-teman semua Siapa tau ada yang mau nyumbang lagi nih Halo pak Tuh Langsung Ngangkat tangan Masih ingat ya? Apa? Aku tolong mendo Oma berdoa gak setiap hari Oh selalu Yaudah pasti sembuh Oma pasti sembuh Yang penting berdoa Selalu Iya Aku juga doain oma setiap hari Oma harus sehat Yang penting oma jangan dipotong-potong Kalau dipotong-potong gak bisa sehat nanti Tuh dibawain makanan Udah dibawain obat Orang yang lagi sedih Susah makan aku pak Harus makan Sedih banyak Gak boleh sedih Kan Tuhan udah kasih jalan terbaik buat oma Aku banyak penyakit Maka aku ini kalau sakit kayak gini bahaya Tapi oma pasti sehat Gak boleh mikirin sakitnya Betul gak bu Tati? Iya Tuh Ayo kita naik dulu ya Mau lihat dapurnya nih Yuk 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 Aduh ini kenapa ini bu? Gak tau saya Oh ini ya retak ya Aduh parah banget Udah gak berani lah ini Aduh kacau ini bu Waktu banjir yang pertama tahun baru itu Itu masih kayak retak rambut gitu Kan kami ada donatur untuk ini Apa ngecat Diceat Nah ini ngerok kok Ini ngecat kok masih ada retak rambutnya Kok gak ketutup? Saya bilang gitu Aduh ini bahaya banget Eh gak lama Tiga bulan udah Kayak begini Kayak begini Makanya terus kita kasih ini Gak berani ada orang sini Iya ini bahaya banget sih bu Iya Ini dua langkah ya? Iya Atas juga ada Terus sekarang Kita kosongin semua Buat masak-masak Oma Opa gimana? Pakai kamar Oma Oma Dua kamar kita pake dulu Oh gitu Boleh tau bu Udah ditanya belum sih Kira-kira berapa sih benerinya? Eh sekitar 350 sekian Juta Oduh soalnya harus di Harus ini Nanti jadi Dapurnya Lantainya hanya satu Tapi di belakang cuci Sama kamar mandi di atas Jadi satu setengah lantain Oke 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 Jadi kurang lebih Jadi ini nanti dinaikin Satu setengah meter Dapurnya Jadi kalau banjir tuh tetep Jadi kalau mau dibenerin Ini harus diroboin dulu Diroboin dulu semua Tapi ini aja kan Iya hanya ini sepanjang Sampai sana Oh ibu udah sempatannya 350 juta Udah deal sih Oh udah deal Terus udah mulai mau ngerjain juga Belum baru Harus dibayar dulu Udah ada dana kekumpul belum? Ada sedikit Oh udah ada sedikit Gini Siapa tau nanti penontonnya kan Banyak nih ya Puji Tuhan kalau misalkan Banyak juga ternyata selama ini Yang udah mampir Ya yang nonton kan puluhan ribu orang Misalkan mau ngebantu ya Ibu Tati Nanti aku kasih alamatnya Aku kasih nomor panti juga Boleh tau gak Kekurangan dana sekarang Masih berapa sih? Kami 350 Tapi baru dapet 150 Baru dapet 150 juta Jadi masih kurang dana Sekitar 200 juta lagi Oh gitu Oke 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 Baik ini sih memang Parah sih Parah gak mungkin kita Ya sudah ini ibu donasinya kan dari ibu manda Kita belikan makan Kita kasih makanan Kita belikan makanan kaleng Obat-obatan sedikit Dan terlalu kebutuhan harian Terus jadi ibu manda juga ada sedikit rejeki ya ibu Ini ibu manda Mengatasnamakan anaknya nih ibu Yang hari ini ulang tahun Ilang 1 tahun ini Diterima ya ibu Aku makasih banyak juga Udah diterima terus kesini Yaudah ibu Aku usahakan deh Biar bisa kebantu ya Nanti kalau misalkan emang Banyak yang dateng Mengatasnamakan Udah nonton video kita Ngebantu Ya aku juga turut seneng lah gitu Jadi gak cuma bisa bantu makanan dan Kebutuhan-kebutuhan aja Tapi lain-lainnya kita juga bisa bantu ya Aku juga makasih banyak Butati ya Udah diterima terus kesini Makasih Aduh kasihan aku kaget lihat itu Jadi om opanya otomatis Mau gak mau tidurnya barengan dulu ya Sama disini Aduh sedih banget dong Iya iya Oke 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 Oma semuanya aku duluan ya Ama Comel ama Ya puji Tuhan ya Ama harus sehat ya Makan habisin ya Besok ketemu lagi Besok aku kesini lagi Besok kesini lagi Gak apa-apa Gak ama makan yang habis ya Nanti besok kita ketemu lagi Dadah Ama Oke kita udah sampai di Patiasuan Holy Angel teman-teman Ayo kita turun Makanannya kita turunin semuanya Ini bunyi yang besok dari Bapak Ruler yang untuk apa-apa namanya kedubaan Dua Bapaknya itu Bapaknya itu Bapaknya yang Bersiapkan Bapak Ruler Bapak Ruler Oke ya Terus aku langsung ya Besoknya kita mau ketemu Oh iya Terima kasih ya Oke teman-teman semuanya kita udah selesai Nganterin semua catering kita hari ini Catering dari Ibu Manda untuk ulang tahun Denny Call yang pertama Dan dari Ibu Lily ya untuk kepantian Swan Holy Angel Ini udah kita teman-teman semua makanannya Intinya gitu aja teman-teman semuanya amanahnya udah gue jalanin Mudah-mudahan gak ada yang dikecewain Dan kalau ada salah-salah kata mohon maaf banget Dan buat teman-teman yang punya rekomendasi panti Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang berada di Bekasi dan sekitarnya Yang mungkin bisa kita bantu juga ya teman-teman Oke deh teman-teman semuanya gitu aja Terima kasih semuanya yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye